Intro Halo semua, kembali lagi di podcast Underline Dimana semua ceritamu didalisa oleh Tuhan Nah, di episode kali ini nih, kita kedatangan dua tamu yang spesial kali ya Coba untuk tau seberapa spesial kita kenalan dulu deh Halo kakak-kakak Hai Halo Hai Nalin Halo, ya kita santai-santai aja kan ya Coba kenalin dulu buat yang gak tau kamu Kenalin, nama aku Tiffany dari Care Miracle of Love Kalau kakangnya ini kakangnya Halo semua, nama aku Albert dari Care Miracle of Love Wow, semangat sekali, gue suka ini Kakak-kakaknya ini gak kakak-kakak lah ya, kan kita sudah temen sama kali ya Tiffany sama Albert lagi sibuk apa nih sekarang? Kalau aku sih pastinya sibuk kuliah ya Oh mahasiswa nih guys Ah ya jelas Terus aku juga lagi ngerintis usaha sih Wih keren ya, memang millennial jaman sekarang tuh kayak gitu ya Disambi-sambi semua ya Harus ya Harus ya Kalau Albert? Kalau aku sendiri sih lagi kuliah, kebetulan lagi persiapan untuk skripsi Jadi sampai sini mau magang gitu Wow Semangat ya gue Cepet banget ya kamu udah skripsi ya Persiapan Oh persiapan Bukan mau Tapi kan ya udah otw kesana lah ya Ya begitulah Cepet banget ya Dunia berasa cepat Iya barang kayak aku berasa baru kenalan mereka tuh kayak bentar banget gitu Maksudnya kayak baru kemarin kenalan Oh kemarin Iya tapi ternyata sekarang temanku sudah mau skripsi, udah mau magang Keren banget sih Iya iya Kan Kita udah teman lama nih Aku pengen bahas tentang circle pertemanan kita ini Boleh 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 ya Punya gak sih kalian circle pertemanan membangun? Kasih tau keren, kasih tau kasih tau Aku, aku, aku Jayus gak jadi Silahkan di jawab Aku Jayus dari barusan Oke oke Ya kita punya sih sebenernya care Namanya itu care Care kita itu namanya fate Jadi ada Albert Albert, aku, Tallinn dan beberapa orang lain ya Maksudnya kameraman juga itu Juga dari care kita Iya Halo Halo teman-teman fate Halo disana Ya lanjutkan Oh iya Iya Punya berarti ya Hmm Sejak kapan sih kalian udah kenalan Maksudnya punya circle pertemanan ini Pak Albert dulu deh gimana Oh kalau aku kebetulan sama Ini yang MC kebetulan Awal sekali Apa itu ya Apa itu ya Kebetulan ini pertama kali yang ikut care Diajak sama Cek Christine waktu itu Waktu DJC ya Iya inget banget sih itu Di DJC waktu itu Itu ceritanya tuh panjang banget Sampai aku lupa Iya Sudah lama banget sih Sangking lamanya gitu kan ya Dari dulu itu cuma berdua doang Care nya sama Cek Christine sama Tallinn Jadi bertiga gitu Bertiga iya Udah kayak cangkrok santai gitu ya Iya terus Entah kenapa tiba-tiba Berkembang sampai sekarang Jadi banyak banget Iya Sampai kita udah mecah-mecah loh guys Kalian tau kan Hahaha Oke ini half promotion Jadi harus di cut Enggak kak bercanda Udah Dengan pertemanan yang lama banget Dan yang dari kecil sampai besar ini Kalian merasa ini gak sih ada Pertumbuhan Jadi kalian kayak circle ini tuh membangun kalian gitu loh Kan biasa kan lagi jaman-jaman gitu kan Iya kalo pilih temen tuh jangan yang toxic Yang bantu bikin grow aja gitu kan Oh iya jelas dong Jelas Karena di gereja juga Pastinya ada komunitas nih Iya Kebetulan waktu itu aku joinnya Waktu masih SMP Joinnya ya di Care ini Jadi waktu sudah grow tumbuh besar gitu Iya Ya itu aku masuk Iya Pastinya juga membangun kita kayak Ketemu tiap minggu Setelah itu Kita juga Apa itu istilahnya Nongki-nongki Terus kita bahas sesuatu Kayak tentang masa depan Atau Tentang Cita-cita 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 Iya bener Sadat bahasanya Berat Kalau Albert gimana Kamu kasih Kalau tadi kan Tiffany sudah bilang iya gitu kan Kalau Albert coba Mungkin kasih contoh gitu Salah satu Yang kamu ngerasa banget Oh aku sama temenan sama mereka ini bertumbuh di bagian ini Kayak kan kita dari berdua nih Sampai jadi banyak nih Oh dulu gini aku sebelum ikut Care ini kan Atau ikut circle pertemanan ini Aku itu orangnya pemalu banget guys Kalau kalian tahu sekarang kan Berbeda jauh gitu Sekarang jadi pemalu-pemaluin ya Iya Dulu aku pemalu banget Terus kemudian aku di Care ini disuruh Pelayanan kayak main musik Terus kemudian suruh mimpin WL gitu-gitu Jadinya aku kan terpacu untuk bisa melayani Jadi nama-nama jadinya tidak malu Tapi malu-maluin Oh enggak kok Gitu ya Albert ini salah satu teman yang Tidak malu-maluin Dia tuh punya percaya diri yang tinggi Asik Nyaman dengan dirinya sendiri Gede banget Kok tahu ya dia ya Oh jame-jangan Loh kan kita udah temenan lama nih Satu circle bird Jangan mau buat yang aneh-aneh Jangan buat kosik baru disini Balik ke laptop Kok gini ya jadinya Iya makanya Oke-oke Tadi kan kita udah bahas Tentang pertemanan yang membangun Ya kan ya Kita sekarang mau bahas ini Dark side Pertemanan yang tidak membangun Atau yang sering dibilang Toxic friendship Atau toxic relationship Pernah gak sih kalian punya Kayak circle yang toxic gitu? Kalau aku pribadi Pernah sih Menurut pendapatmu gimana sih toxic relationship itu? Waduh Aku balik ditanyain Waduh Aku terjengang Aku belum menyiapkan jawaban Ya definisi tiap orang itu Kadang-kadang beda-beda Kita harus menyelaraskan ya Kalau buat aku sih toxic relationship itu Saat Misalnya aku sama Tiffany nih temenan nih kan ya Terus Aku bawa pengaruh buruk ke Tiffany Dan Tiffany jadi bawa pengaruh buruk ke yang lainnya juga Itu menurutku itu toxic relationship Karena kayak Harusnya Tiffany ini baik gitu kan ya Tapi tak rusak Jadi Misalnya let's say Suka Ghibah 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 gitu kan Ghibahnya yang kayak lambe itu Eh gak boleh Ghibahnya yang kayak udah gak karu-karuan kemana-mana gitu kan Padahal itu bukan fakta Terus akhirnya Dia ketemu Albert nih Akhirnya dia yang jadiin Albert Suka ghibah juga Nah itu menurutku udah toxic relationship sih Hmm Iya Kalau menurut anda Kalau aku pernah sih Kalau bukan punya circle pertemanan Tapi aku pernah berteman sama orang yang toxic Wah coba tuh Jadi Kita kan suka contoh kasus nih Ceritakan Contoh kasus Mahasiswa kan Contoh kasus Jadi waktu itu Aku waktu SMA Pernah teman sama cowok nih Dia itu Suka ghibah Wuuu Suka banget Nyinyirin orang itu Suka banget Memang cowok tuh kalo nyinyirin orang Maksudnya Waduh Gak gak bercanda guys Yuk Ya dia itu Ghibah kesana Ghibah kesini Termasuk ke aku juga ghibah Meskipun Dia itu ngomong sama aku Dia nghibahin aku Diluar juga Wow Jadi gak cuma kamu doang yang dighibahin ya Nanti ngomong sama Albert Ghibahinnya kamu Terus ngomong ke kamu Ghibahinnya Albert ya Ya seperti itu Kalau Albert mungkin punya Kisah-kisah sekelam gitu juga Kalau kebetulan Aku Di zona-zona nyaman aja Jadi teman-temanku ya Sanat-sanat aja Kalau gak cocok ya Aku kayaknya Gak bisa menerima gitu sih Cuma apa ya Ya bisa ikut Tapi Untuk dijatuh Untuk menjatuh Kedalam Yang mereka hal Buruk itu kurang Aku bisa Memfilter untungnya Puji Tuan Cik gitu Terus Beruntungnya aku juga Punya komunitas ini Yang membangun sih Jadi Di sini aku lebih Dibangun ya Bukan lebih diajari buruk sih Yang buruk-buruk Bahasanya tak filter gitu Supaya Kehatan baik sekali gitu Mungkin emang karena Lingkungannya kita itu Positif gitu Jadinya Kayak Semuanya itu jadi Gimana istilahnya Kayak terdetox gitu lah ya Terdetox gitu kan ya Soalnya kayak mainnya Ya di gereja aja Sama-sama itu-itu aja Bukan sama itu-itu aja Maksudnya Lingkungannya positif Iya Berarti kamu pernah ya Kayak mendefeksi gitu Kayak Oh hari ini Begitu pertama kali ketemu Ngobrol gitu kan Oh ternyata Ah toksik Orang ini minggir ah Mundur ah gitu Berarti pernah ya Kayakkan dari bahasanya Cara ngomongnya Ada tambah-tambahan Itu deh Itu bahasanya aku kurang Di telinga aku tuh kayak Aduh ini bahasa apa Sakit ya telinganya Jadi saya Aduh kok saya ya Jadi Kayak kurang Enak didengar Jadi kalau misalnya di rumah juga Ketauan juga malah dimarai gitu Jadi nih Ya Orang tua juga ngelarang Jadinya aku ya harus filter-filter Supaya kelihatan baik Di orang tua Oke Jadi menurut Albert Bisa ya Mengetahui gitu ya Kalau orang toksik itu Dari Perkataannya ya Dari imbuan-imbuan yang diberi gitu ya Oh iya bisa Tapi tidak selalu Orang yang memberi imbuan itu Bisa buruk lah ya Itu kan Bisa aja dia karena Apa ya Ikut-ikut Tapi kan Dalam hatinya kan kita gak tahu Dalam hatinya Emang kita Siapa kita yang tahu hati Kita bisa lihat Ngejat saja Iya tapi kita gak tahu Dalamnya itu gimana Iya Don't judge book by its cover Yes Bener banget Jadi gimana Tiffany Kalau menurut Tiffany bisa gak? Menurutku Gak bisa sih Maksudnya Kalau kita gak kenalan itu Ya gak bisa Jadi kita itu butuh Kenalan Bangun hubungan Tahu dia itu kayak gimana Baru kita bisa tahu Dia itu toxic apa enggak Gitu sih Dikupas dulu ya kali ya Kayak apel pusuk gitu ya Harus dikupas dulu Baru tahu Ada uletnya apa enggak Dianalogi ko keren banget dari ini Iya 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 Bagarnya lebih tinggi pacarnya Iya iya Terus pertanyaan selanjutnya Aku nyontek dulu boleh ya guys Sebentar ya Kalau ada temen kalian yang toxic nih Kan tadi Tiffany pernah kan Kalau Albert begitu toxic langsung dihidari kan Kamu sama ke temen cowokmu itu kamu ngapain dia Maksudnya kamu kasih tahu dia kayak Oh ini tuh gak baik Oh ini apa Gitu Gitu gak Atau kayak Mungkin awalnya tak biarin ya Karena aku itu bukan orang yang tipe Suka Apa ya namanya Bertengkar gitu Jadi awalnya aku diemin Cuman lama-lama itu kerasa capek gitu Dianggung Kerasa Aku gak cocok deh kayaknya sama orang ini Gak sesuai sama value ku gitu Jadi ya aku Awalnya bilangin dia gitu Ini kamu kayak gini terus gak baik deh Mending kamu aja ngibah Mending kamu bilangin yang baik-baik aja tentang orang lain Kayak gitu Iya Kayak kamu tahu anunya kok malah kamu yang buruk-buruk Kayak kamu gak punya bahasan lain gitu tak Mesti kok ngibahin orang lain Terus habis kamu bilangin gitu dia juga Iya Mungkin dia jadinya gak ngibah sama aku lagi Jadinya aku gak ditemenin gitu Oh iya Tapi ngibahnya sama yang lain Iya Iya Kalau Alpert mungkin ada atau gak ada? Kalau aku lebih pertama ikut Arus Jadi mengikuti dia dulu Jadi kalau misalnya dia apa ya Kayak Mesu-mesu terus kemudian kayak rokok gitu Aku ya Cuma dimain Tapi begitu apa ya Pokoknya aku gak ngomongin kamu jangan gitu Jangan gitu kan Kita kan juga butuh temen tuh Kita kan juga Nah manusia, manusia sosial butuh temen Jadi kita juga Kalau di kuliah gak ada temen itu rasanya kok Kayak terasingkan gitu Jadi aku lebih pertama Ngikuti dulu mereka Tapi aku punya filter Aku supaya gak Ke ikut mereka Membentengi diri Gitu sih Dengan komunitas Yang positif tadi Bener banget Jadi kalian semua Jangan lupa ikut care ya Eh Terus hubung Aduh Proposinya jago banget ya Memang kena VKOM ini beda loh Aduh Aduh Nah kan kayak tadinya kalian berbilang Kayak boleh temenan sama yang toxic Tapi tetap temenan sama yang positif Untuk detox kan ya Iya Kalau minjam tadi katanya Tiffany Nah menurut kalian gimana sih cara mempertahankan Pertemanan kalian yang membangun ini Circle kalian yang membangun ini Kalian kan kayak di luar kan banyak yang toxic Dan kadang kita kayak terlena Aduh nikmat sekali gitu kan ya kadang ya Tapi gimana caranya kalian tetap mempertahankan diri kalian Dan mempertahankan circle yang membangun kalian Yang ngasih kalian positive vibe gitu kan Jadi kalau aku kayak yang kemarin kita bahas itu Toxic itu sebenernya kan ada masanya Jadi enggak orang itu toxic terus toxic selalu gitu Ya enggak Jadi kayak ada di waktu lain dia toxic Ada di waktu dia enggak toxic Kayak gitu sih Jadi ya kita tetap bangun hubungan iya Tetap kontak sama dia iya Cuma kita perlu diri kita sendiri tuh memfilter gitu Yang masuk gitu kayak gimana Ya iya iya Jadi caranya mempertahankan circle pertemanan yang membangun tuh Ya itu ya Tetap kontakan Tetap kontakan Tetap anu Tapi begitu kalau misalnya dia udah mulai toxic Mulai di remind lagi ya Iya Karena circle yang membangun itu kan yang saling mengingatkan ya Betul Kalau Albert gimana? Ya tadi itu juga sama kita harus tetap berkomunikasi Berkomunikasi kita sering-sering kumpul sering-sering apa ya Sering-sering sharing lah Kita kan udah percaya sama mereka Jadi pasti ya mereka juga akan apa ya Percaya sama kita lah Jadi kan lebih solid toh Kita bisa sering-sering cerita Kita bisa saling mongkar-mongkar Saling terbuka gitu ya Saling terbuka gitu ya Nanti kalau ada masalah dibantu Terus bisa di backup juga gitu sih Hmm jadi kayak tempatmu untuk berkeluh kesah gitu ya Jadi komunikasi tuh memang penting ya untuk Tetap mengikat bondingnya gitu ya Jadi ya umpamanya kalau komunitas tuh sering diumpamakan tuh sebagai pagar gitu untuk kita Yang mau melindungi kita dari semua Dunia luar gitu Oh Iya Jadi nanti saat kita ke dunia luar kita udah dibekali gitu ya Betul bang Jadi nanti kalau lemah lagi balik lagi Kayak main ini tembak tembakan Terus aduh aku terluka balik ke penteng Oke Jayus Oke Jayus Oke Jayus Hari ini aku Jayus banget Hari ini aku Jayus banget Oke oke Nah kalian ada gak sih pesan atau tips and trick gitu Untuk memilih Nih memilih pertemanan gitu Kayak oh iya tips and trick lah pokoknya Atau pesan-kesan untuk stay di pertemanan yang membangun gitu Sebenernya kita gak boleh pilih-pilih ya Gangsyah Ya kita itu apa ya Bukan pilih sih Maksudnya kita yang satu toxic kita gak berteman Yang satu gak toxic kita berteman Itu gak boleh sebenernya Cuma kita itu Kalo si yang buruk ini kita boleh berteman Cuma kita jangan ikut arus dia Soalnya kan dimana-mana kan juga pertemanan itu kan Yang membentuk kita Karakter kita ya Ambil pertemanan kan biasanya juga Kalo guru itu ya Kalo melihat mas orang itu Sereng-sereng rokok gitu-gitu Kita diterbus dari situ Kita ya dianggap sama gurunya itu ya Orang-orang suka ngerokok gitu sih Dikira sama-sama suka ngerokok gitu Kalo kita yang di B kita alim banget Ke perpustakaan terus Kita anak buku Bener banget sih Ya aku tuh punya ini Tuh buku ya Gak gitu-gitu sih Nanti tanyakan apa lupa Lupa aja Suka gitu memang Kalo ngomong keluar ngidul kita nih Ya tips and trick Ya membantu sih Itu lebih ke pesan ya Pesannya Jangan memilih-milih teman Nah tips and tricknya kan udah Gak boleh milih-milih teman nih Gimana caranya Kayak mempertahankan Kita harus bisa Pokoknya kita punya filter diri Misalnya kita di Aya kita tetep harus Asyikin aja Kita ajak komunikasi Ya kita belajarlah Misalnya mereka suka apa ya Misalnya suka Misalnya suka motor Kita baca-baca Google lah motor Kayak gitu gimana gimana Nanti supaya nyambung Kalo gak nyambung Biasanya itu garing gitu sih Misalnya suka Mobile Legends Itu Mobile Legends Kita ya Paling kaya nyoba-nyoba Mobile Legends Terus kalo yang Relevan gitu ya Ya relevan Itu bener banget Misalnya yang B ini Baik banget Suka baca kitab suci dari Apa Kejadian sampai wahyu Apal banget sampai sekolah Sampai sekolah Sampai sekolah di sana Jauh sana Kita juga harus Minimal lah Supaya gak Nanti berbagi Apa Berbagi kitab suci Kita harus Tau lah Isinya amsal itu apa Kejadian itu apa Sampai wahyu Gitu sih kalo aku Supaya itu Supaya tetep Tersambung komunikasi Asik Bener banget Kalo Tiffany nih Kesan-kesannya Kalo dari aku sendiri sih Selain kita gak boleh pilih-pilih teman Kita juga Perlu aware kalo Sesama manusia itu Kita sering Cek cok gitu ya Ya itu menurutku Hal yang wajar Kayak waktu itu Aku sama Albert nih Kita itu Berbeda pendapat Menurutku Waktu itu Albert adalah Orang yang toxic Gitu loh Wow Menurutku Gagak deh Pencitraanku Ini menarik untuk dikulik Yuk Jangan banyak-banyak ya Tapi dari situ Akhirnya aku belajar Oh Albert ini Sebenernya itu Gak suka gini Gak bisa diginiin Dia itu harus di treatment Kayak gini Jadi kita itu bisa Lebih kenal dia itu Lebih Dekat lagi Gitu Alright Dari situ sih Membangun hubungan Jadi nih Kalau aku boleh ngerangkum Dari pembicaraan kita nih Bahwa satu Kayak Toxic relationship itu Pasti ada Tapi ada waktunya Nah caranya Untuk Biar kita terhindar Dari toxic relationship itu Kita punya relationship lain Yang bisa bantu kita detox Nah Kalau ada orang yang toxic nih Bisa kita omongin Tapi tetep kita temenin Supaya relax fun Ya itung-itung pelayanan Loh Loh Oke 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 guys Segini podcastnya See you in next episode Bye Bye Bye